Dan Rizky Rido! Go! Sudah lakukan kendangan sewa pojok kali ini, Rizky Rido! Go! 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 Kembalinya Rizky Rido ke Persebaya Surabaya menguat. Tanda-tanda back timnas Indonesia, Rizky Rido CLBK dengan Persebaya Surabaya menguat, Persija Jakarta bisa goda bintang Persib jadi gantinya. Rumor kepergian Rizky Rido dari Persija Jakarta menuju ke Persebaya Surabaya awal musim nanti semakin terasa. Kontraknya yang masih menyisakan dua musim bersama Persija Jakarta dikabarkan bakal segera ditebus oleh Persebaya Surabaya. Kabar bakal segera kembalinya Rizky Rido ke Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Liga Wakanda Selasa 27 Februari 2024. Dengan adanya kabar itu, Persija Jakarta diprediksi kuat bakal segera mencari back anyar pada awal musim nanti. Terlebih performa jeblok lini belakang Persija Jakarta di musim ini yang catatkan 34 kali kebobolan dari 26 laga, membuat penambahan back tengah bintang menjadi kebutuhan mendesak yang harus dilakukan segera macan kemayoran awal musim nanti. Lantas, siapa opsi yang layak dipertimbangkan Persija Jakarta musim depan? Sosok yang layak menggantikan peran Rizky Rido di Persija Jakarta musim depan, jika benar hengkang adalah pemain serbabisa Persib Bandung, Rahmat Irianto. Seperti diketahui, Rahmat Irianto juga merupakan pilar jebolan Persebaya Surabaya. Pindah ke Persib Bandung untuk mencari menit bermain sejak per 5 April 2022, Rahmat Irianto justru terlihat tak konsisten mendapatkan jatah menit bersama Maung Bandung. Di musim pertama, Rahmat Irianto terbilang selalu jadi andalan di lini belakang Persib Bandung. Di musim ini, perolehan menit bermain Rahmat Irianto mengalami penurunan, terlebih setelah Bojan Hodak masuk menjadi pelatih Persib Bandung. Rahmat Irianto baru bukukan 18 laga dengan catatkan 1 gol dan 1 asis. Itu pun ada beberapa laga yang harus diselesaikan. Rahmat Irianto dari bangku cadangan. Melihat kondisi itu, Persija Jakarta bisa menggoda Rahmat Irianto untuk mau hengkang awal musim mendatang. Kontrak yang akan usai per 31 Maret 2025 mendatang, disinyalir tak akan menjadi batu sandungan bagi Persija Jakarta. Skema tebus transfer bisa dilakukan Persija Jakarta untuk memboyong mantan kapten persebaya Surabaya itu. Terlebih, transfer kepindahan pemain dari Persija Jakarta ke Persib Bandung, begitu sebaliknya sudah tak tabu seperti dahulu lagi. Hal itu dimulai berkat kepindahan pemain idola Jakmania, Rezaldi Hehanusa, musim lalu dari Persija Jakarta ke Persib Bandung, yang justru mendapatkan dukungan bukan cacian maupun kritikan. Menarik dinantikan realisasi transfer Persija Jakarta mencari pengganti Rizky Rido musim depan, dan akankah Rizky Rido benar akan kembali ke persebaya Surabaya. Terima kasih telah menonton!